P-N-P-A-T-I-O-N-B-K-S-A Gimana Tari? Tadi kamu lancar gak belajar di sekolahnya? Tadi kamu banyak kan temen kamu di sekolah Soalnya kan kamu baru dua hari yang lalu masuk sekolah Jadi pembelajaran kamu itu lancar kan? Alhamdulillah lancar kok ma aku belajarnya Tadi temen aku banyak banget pada baik sama aku ma Gak ada yang ngejek-ngejek aku Sebenernya ada sih ma yang ngejek aku Satu orang dia merika Dia jahat banget ma sama aku dia ngejek-ngejekin aku Dan aku bingung banget sama dia Aku gak tau aku salah apa ma Tapi katanya dia benci banget sama aku Karena kulit aku hitam Dan aku dekil jorok Jadi dia bully-bully aku ma Untungnya ada temen-temen aku yang ngebelain aku Norika Norika anaknya Rinka ya Bener itu Ya wajar sih anaknya Jahat begitu Orang tuanya aja si Rinka itu aja Waktu SMA Dia sering banget benci sama aku Dan dia iri sama aku Dan Rinka itu waktu SMA Sering banget mengolok-olok aku Dan malah sekarang anaknya yang mengolok-olok anak aku Dasar Emang ya kelakuan ibu Nurun ke anak Jadinya anaknya gak terdidik kayak gini Dia gak bisa apa mendidik anaknya Aku harus bilangin nanti sama Rinka Dia jahat banget sama anak aku Dan dia waktu SMA jahat banget sama aku Udah kamu sabar aja ya Orang kayak gitu gak usah kamu ladenin Nanti Mama kenal Norika itu siapa Orang tuanya mama juga kenal siapa Nanti mama bilang sama Norika Kalau jangan bully kamu lagi Biar besok-besok dia gak mau bully kamu lagi Mama tau kok rumah Norika itu dimana Dia itu adalah anak temen mama Dulu mamanya itu juga jahat banget sama mama Jadi ya wajar mama kasih pelajaran Namanya Norika Karena dia gak bisa ngedidik anaknya Jadi kamu tenang aja ya Jangan ma jangan Aku gak mau lagi ada pertengkaran Aku gak mau lagi nanti Si Norika marah-marahin aku Karena aku ngaduin ke mama Please ma jangan ma Aku mohon Mama jangan ya bilangin Ke mamanya Norika Aku takut nanti Ya ma please Bener itu sayang Kata Tari Tari ada benernya juga Kamu gak boleh kayak gitu Walaupun kamu kesal Sama mamanya Norika Semenjak kamu SMA Yaudah sabarin aja Nanti mereka insya Allah bakal berubah kok Kamu jangan marahin Norika Dan kamu jangan Marah-marah sama mamanya Norika Nanti yang kena tarian Akita sendiri loh Nanti dia malah diolo-olo Dibilang tukang pengadu gitu Sama orang tua Jadi kamu diam aja Jadi aku harap kamu harus sabar Jangan emosi seperti ini Hmm kalian berdua Kalian berdua ada benernya juga Seharusnya aku gak usah emosi begini Yaudah aku gak bakal datengin mamanya Norika Si Rinka itu Jadi aku harus diam aja Nanti malah Nanti malah anak aku lagi yang kena Oh iya ma Pa Kenapa sih kulit aku bisa hitam Dekil kayak gini Kenapa Mama dan papa kulitnya sangat bersih dan putih Beda banget jauhnya kulit mama dan papa sama aku Hmm aku jadi bingung Seharusnya kulit aku gak segelap ini dong Ma Pa Apa jangan-jangan Aku bukan anak kandung mama dan papa Aku hanya anak pungut Atau anak yang tertukar Makanya kulit aku jadi berbeda kayak gini warnanya Muka kamu ngomong apa sih Tari Enggak Kamu gak anak pungut Kamu juga gak anak yang tertukar Mama dan papa juga gak tau Kenapa Kamu itu kulitnya gelap Sedangkan mama dan papa kulitnya putih Cuman Itulah yang papa bingungin Tapi Kamu gak boleh sedih begitu dong Walaupun begitu kamu tetap cantik Kamu tetap anak kandung mama dan papa Jadi kamu gak boleh sedih-sedih begitu Oke Kamu jangan sedih begitu dong Jangan mikirin ini Iya Bener itu Tari Kamu jangan seperti itu ya Mama dan papa ini adalah orang tua kandung kamu Bukan Kamu itu bukan anak pungut Dan kamu itu tetap cantik Kamu itu gak pernah jelek di mata mama dan papa Mama dan papa yakin Kamu pasti dipandang Cantik oleh teman-teman kamu Mama yakin itu Hanya Norika saja yang memandang kamu jelek Yang lainnya pada belain kamu kan Berarti mereka menganggap kamu itu cantik dan baik hati Jadi kamu jangan sedih begitu dong Mama jadi aku sedih nih Jadi gitu ya Mama Oke Mulai saat ini aku gak bakal sedih lagi Yang penting aku anak kandungnya mama dan papa Bukan anak pungut atau anak yang tertukar Oke Jadi aku gak perlu mikirin ini lagi Yaudah daripada sedih-sedihan begini Mending kita pergi jalan-jalan Dan pergi makan aja di luar Biar kita itu bisa lebih bahagia dan happy Gak perlu sedih-sedihan kayak ginilah Ayo Biar papa yang teraktir kalian berdua Jadi kita ini harus habisin waktu dengan happy-happy Jangan sedih terus Kalau sedih terus papa juga ikut sedih dong Nah jadi Yuk kita pergi jalan-jalan dan pergi makan sekarang Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Anak papa dan istri papa Boleh pesan makanan apa aja Yang kalian berdua mau Terserah deh Semua hal apapun makanannya Seenak apapun makanannya Bakal papa beliin Kalian pesan apa aja boleh Berapa banyak pun boleh Ayo Kalian mau pesan apa aja nih Wah serius pak Aku mau beli pancake Sama strawberry cake Sama tofu stick Udah itu aja Minumannya Jus deh Jus apukan Kalau aku mau pesan Salmon stick aja Sama minumnya Sama minumnya Lemon tea yang hangat Eh sayang bentar ya Kayaknya Barang aku ada yang ketinggalan deh Di dalam mobil Ya udah aku mau ngambil Ya udah aku mau ngambil dulu ya Nanti kalau pesanannya udah datang Kalian jangan makan duluan ya Tunggu aku dulu Iya cepat ya Cepat ya sayang Cepat ya mah Iya Aduh Pake segala ketinggalan lagi Handphone aku Sama surat-surat penting aku Ada di dalam mobil itu Nanti kalau hilang kan Gawat Harus aku ambil tuh Nanti Kalau misalnya hilang Hah Gimana lah nasib aku nanti tuh Yaudah mending Aku ambil aja dulu Daripada hilang Aduh Aduh mbak Kalau jalan tuh hati-hati dong Gimana sih Saya hampir jatuh nih Gara-gara hampir kesenggol badannya mbak Hati-hati kalau jalan Iya mbak maaf Rinka Hah Rina Ya ampun Rika Kamu selingkuh Bagpap Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeket Tadi